Intro Seorang oknum polisi berinisial EN yang berdinas di Polda, Papua 3 menabrak 5 pejalan kaki hingga 1 orang tewas Saat itu oknum polisi tersebut dalam kondisi babuk Terkuak sosoknya ternyata kerap mengonsumsi minuman keras Dikutip dari Kumpas.com pada selasa 10 Mei 2022 Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda, Papua Komisaris Besar Fernando Sanchez Napitupulu memberikan penjelasan Pelaku sudah dikenai sanksi pelanggaran kode etik atas perbuatannya Bahkan menurut Fernando, oknum polisi tersebut terancam dipecat Dan diperhentikan secara tidak horbat Terkait sosok pelaku Fernando menerangkan Terkait sosok pelaku Fernando menerangkan Memang yang bersangkutan sering mengonsumsi minuman beralkohol Tak hanya itu, EN juga terlibat pelanggaran desersi Pelaku disebutkan tidak bertugas sebagai anggota Polri selama 6 bulan terakhir Sementara itu Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Tajayapura Komisaris Ida Polimina Waim Ramra mengungkapkan temuan kasus ini Ada 2 botol binuman beralkohol dari hasil olah tempat kejadian perkara Atas temuan itu diruga pelaku saat mengendarai mobil dalam kondisi babuk Terkait kasus ini Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua Ibanuel Gubay angkat bicara Ia menerangkan kasus ini juga menguak masalah klasik Soal peredaran minuman keras di Papua Disebutkan peredaran miras di bumi cendrawasih tidak terkendali Hal ini terjadi lantaran minimnya pengawasan Baik oleh pemda setempat maupun kepolisian Sebagai pada informasi sebelumnya Mobil yang dikendarai EN dan duarkannya hilang kendali Mobil lantas keluar dari Jalan Ubum dan menabrak 5 orang Di Jalan Koti Pelabuhan, Jayapura Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua Pada Rabu 4 Mei 2022 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Timur Akibatnya seorang petugas kebersihan yang sedang menyapu jalan Bernama Alwi tewas Sementara 4 warga lainnya mengalami luka-luka Di antaranya Neles 19 tahun, Kilion 29 tahun, Dennis 31 tahun, dan Titus 26 tahun Setelah kejadian pelaku langsung meninggalkan mobil dan melanikan diri dari lokasi kejadian Demikian informasi kali ini Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!